Tampil gemilang di paruh kedua Liga 1, Bali United resmi kontrak Ahmad Agung. Manajemen Bali United resmi mengontrak gelandang bertahan Ahmad Agung Setia Budi untuk melanjutkan karir memperkuat tim dalam mengarungi Liga 1 musim depan. Mantan pemain PSIS Semarang tahun 2018 lalu itu resmi direkrut Serdadu Tridatu, pada Jumat 8 April 2022 sore. Melansir baliutet.com, Chief Executive Officer Bali United, Jabes Tanuri menyampaikan, Ahmad Agung mampu menampilkan penampilan gemilang di paruh kedua musim ini. Kontribusinya dibutuhkan oleh Bali United, kehadiran Ahmad Agung di sektor gelandang bertahan pada paruh kedua Liga 1 2021-2022 kali lalu secara nyata membawa kesuksesan Bali United mempertahankan gelar juara musim ini. Jabes Tanuri menyebut, Ahmad Agung resmi dipinang menjadi bagian dari Bali United setelah kontraknya bersama Persik berakhir. Sebelum kontrak resmi ini, Ahmad Agung sudah bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu pada awal musim kompetisi 2018 lalu. Kala itu, Ahmad Agung juga mampu membawa Bali United meraih trofi pertama Liga 1 pada musim 2019. Pesai menghantarkan Serdadu Tridatu meraih trofi pertama tahun 2019 itu, Ahmad melanjutkan karir bersama PSM Makassar dan terakhir Persik Kediri. Penampilan yang semakin terginas di lini tengah membuat pelatih timnas Indonesia, Sin Taeyong kepincutu dan membawanya berseragam skuad Garuda. Pada paruh kedua Liga 2021-2022, Ahmad kembali berseragam Serdadu Tridatu berstatus pemain pinjaman dari tim berjuluk Macan Putih, Persik Kediri. Pesai kembali menghantarkan Serdadu Tridatu back-to-back champions musim ini, manajemen memastikan Ahmad Agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!